Halo teman-teman, kembali lagi di vlog si Revit Joshua. Saya Josh dari Thailand. Hari ini saya ada di rumah sakit bernama Wimut Hospital untuk vaksin Corona ke-2 saya. Rumah sakit ini bernama Wimut dibuka pada Mei tahun ini. Rumah sakitnya sangat bersih. Saya reservasi vaksin dari aplikasi Moprom. Saya dapat vaksin Sinovac karena umur saya kurang dari 60. Setelah tiba di rumah sakit, saya ke tempat pendaftaran dan meniapkan kartu identitas Thailand yang saya miliki. Hari ini banyak orang yang datang untuk divaksin pertama kali. Bagi peserta vaksin kedua, bisa mendaftarkan diri setelah jam 11 pagi. Saya sudah menunggu kira-kira 3 jam. Terakhir, sempailah giliran saya. Setelah mengukur tekanan darah dan berbicara dengan perawat, saya ke ruang vaksinasi. Ketika divaksin, saya tidak merasa sakit. Dan saya harus duduk di ruang observasi selama 30 minit. Dan itulah proses vaksinasi yang saya lalui. Apakah saya punya gejala setelah vaksin Corona? Setelah vaksin kedua, lengan kiri di tempat suntikan vaksin terasa sakit tetapi tidak bengkak. Setelah vaksin kira-kira 3 jam, saya merasa pusing. Saya tidur 4 jam. Setelah bangun, saya demam. Dan saya memutuskan untuk minum obat paracetamol. Itu saja untuk hari ini. Kalau kalian suka video ini, silakan klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.